Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Jumat Tanggal 25 November 2002 Hari ini disebut dengan hari guru 25 Desember Saya ingat 10 tahun yang lalu 25 Desember Tahun 2012 Saya membaca doa Di hadapan guru-guru Di hari guru Karena saya juga guru Jadi saya lah yang membaca doanya Di Jakarta pada hari ini Kenapa saya disuruh Baca doa Karena saya pakai peci kemana-mana Kawan-kawan lain tidak Lalu saya dipanggil waktu mendaftar itu Pak Nanti hari guru bapak yang baca doa ya Kenapa saya pakai peci Tidak bisa ngelak Kalau tidak Kenapa pakai peci Iyalah Orang tanya siapa itu Itu Pak Rakib dari Riau Kok pakai peci dia Dia memang guru agama Cocok lah Guru agama Tukang baca doa Tanpa teks pun juga bisa Dia itu Tertawa Nah jadi Pak Ibu Sudah-sudah sekalian Kenapa saya ke Jakarta Kemana-mana Suka pakai peci Pakai kopiah Saya suka pakai peci Karena merasa Disegani orang Jadi buktinya Saya pakai peci Disegani orang Naik pesawat lion Mendaftar Saya termasuk Pertengahan Tidaklah terlalu belakang Ketika orang itu Memberi nomor Nomor berapa Nomor berapa Pintu dimana Saya diletakkan Yang paling depan Berhadap-hadapan Dengan Peramugari Peramugari itu Dua orang Menghadap ke belakang Saya menghadap ke belakang Persis disitu Rupanya itu adalah tempat Para pejabat Orang-orang yang terhormat Jadi mungkin Orang yang memberi nomor ini Nampak saya pakai kopiah Disangkanya saya pejabat Nah Sehingga saya letakkan Paling Depan Paling terhormat Baru sekali itu Seumur hidup saya Jadi akhirnya Saya berisik-isik Dengan kawan saya Eh Saya ini Jadi pejabat Sekarang ini Diletakkan Paling depan Di pesawat Lion Iya pak Katanya Kan bapak memang pejabat Saya pun Merenung sejenak Apakah saya pejabat Ternyata Sedikit ada benarnya Kenapa Karena Saya bertugas Di Departemen Pendidikan Nasional Bertugas Saya bertugas itu Diberikan jabatan Nama jabatan saya itu Widya Iswara Dan diberikan Tunjangan jabatan Diberikan tunjangan jabatan Nah karena itu Saya disebut dengan pejabat Pejabat negara Masya Allah Jadi Pejabat negara ini Banyak Yang penting Aparatur negara Ada Pejabat negara ini Jabatan guru Ada pejabat ini yang Jabatan fungsional Fungsional guru Ada yang struktural Yang struktural ini pegawai Administrasi Itu namanya pejabat Struktural Kalau saya pejabat Fungsional Fungsional ini Sebagai penata Guru Dosen Itu namanya pejabat Fungsional Dan mendapat Tunjangan jabatan Misalnya Nah Orang kampung Seperti saya Biasa mencangkul Kesawah Bertani Tak terhayalkan Mereka Sekolah Untuk mencangkul Kesawah Itu tak terbayangkan Akan menjadi pejabat Yang Menatar dari hotel Yang saya Tatar adalah Para pengawas Sekolah Seluruh Indonesia Para guru-guru Seluruh Indonesia Dan para pegawai Termasuk Dosen-dosen Yang Perajabatan Nah itu Widya Iswara juga Dulu Yang menghendelnya Kalau Perajabatan Ya 10 hari Ya 2 minggu Nah Di tempat pelatihan Yang ditangannya oleh Widya Iswara Kebetulan Waktu 10 tahun yang lalu Itu Memang Saya Menjabat Jabatan Widya Iswara Nah baiklah Bapak Ibu Saudara Sekolah kita tinggalkan Tentang sejarah itu Kita kembali Kepada persoalan Tentang Kehidupan Dunia ini Yang Hanya Sebentar saja Jangan kita Pergunakan Untuk berjudi Untuk minuman Keras Untuk Berpoya-poya Jangan Itu semuanya Merugikan kita Masya Allah Itu semua Merugikan Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Kita Dilatih Berpuasa Berpuasa itu Menahan diri Dari makan Dari emosi Dan menahan diri Dari perkataan Yang kotor Dalam hadis Nabi Dikatakan Laisa siyamu Minal Minallawi Warrupsi Bahkan lebih dari itu Puasa itu Menahan diri Dari perkataan Yang kotor Minallawi Warrupsi Dan ropas Kata-kata Yang kecil Kata-kata Yang mengandung Pornografi Hindarkan Hindarkanlah Kata-kata Yang mengandung Pornografi Di samping itu Kata-kata Kotor Itu juga Dapat Memancing Birahi Dapat Memancing Kemuakan Dan dapat Memancing Datangnya Syaitan Syaitan Manalah Kau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Katanya Kau Mengaku Mengaku Pula Dia Tuhan Mengaku Pula Paka Pencipta Katanya Kira-kira Dia datang Kepadaku Aku Lawan Dia Pergi Dia Dia takut Dengan nama Tuhan Lain yang Kusebut Takut Dia Begitu Katanya Di gua Manalah Dia Sekarang Itu Bersembunyi Kalau Tahu Aku Cari Dia Akan Kukuliti Dia Masya Allah Pertanyaannya Mengapa Rudi Simamora Mengucapkan Seperti itu Dan Apa Latar Belakangnya Itu Tergantung Dari Pola Pikir Pola Pikir Si Rudi Simamora Bagaimana Pola Pikirnya Dia Menyangka Tuhan Itu Seperti Manusia Yang Punya Tangan Punya Kaki Punya Tempat Untuk Bersembunyi Yaitu Tempatnya Bernama Tempatnya Bernama Gua Nah disangkanya Tuhan itu Bertempat Tuhan itu Benda Karena memang Ada Filosofat Barat Yang Serba Materialisme Disangkanya Tuhan itu Benda Ungkapannya Yang paling terkenal Mengatakan Everything Is Matter Segala Sesuatu Itu Adalah Benda Nothing Without Matter Tidak Ada Sesuatu Itu Tanpa Benda Kalau Ada pun Tuhan Itu Adalah Berupa Benda Jadi Bapak Ibu Sudara Sudara Sekalian Hukum Benda Itu Dibawanya Kepada Tuhan Cuma Dia Menyangka Tuhan Itu Kepada Manusia Lalu Tangannya Lebih Besar Alhamdulillah Tangannya Lebih Besar Daripada Tangan Manusia Mungkin Begitu Perkiraannya Jadi Tuhan Yang Maha Besar Itu Maksudnya Dalam Pikirannya Tuhan Itu Kepalanya Besar Tangannya Besar Ya Mungkin Itu Raksasa Kata Orang Bagi Dia Mungkin Tuhan Itu Sejenis Raksasa Yang Tinggal Di Dalam Gua Itu Yang Akan Dikuliti Padahal Tidak Dalam Islam Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tidak Memerlukan Fisik Tidak Memerlukan Tempat Disebut Besar Itu Bukan Besar Fisik Disebut Kuat Itu Bukan Kena Besar Tulang Tidak Nah Itulah Perlunya Memahami Ilmu Tauhid Orang Yang Memahami Ilmu Tauhid Tidak Akan Bersikap Yang Bikin Karena Itu Ilmu Tauhid Mereka Diajarkan Kepada Generasi Indah Supaya Dia Mengenal Tuhannya Cara Mengenal Tuhan Tuhan Ada Tiga Yang Pertama Kenal Namanya Dulu Ternyata Namanya Adalah Allah Perkenalkan Nama Namaku Adalah Allah Kata Firman Tidak Tuhan Selain Aku Karena Itu Beribadahlah Hanya Kepadaku Dan Dirikan Solat Untuk Mengabdi Kepadaku Dirikanlah Solat Hanya Untuk Mengabdi Kepadaku Begitulah Firman Allah Di dalam Al-Quran Bagaimana Sifat-sifat Allah Itu Sifat-sifat Allah Itu Disebutkan Di dalam Surat Al-Ikhlas Kulhu Allahu Ahad Allah Assamad Lami Alid Walami Ulad Sebentar Ini ada yang Telepon Waalaikumsalam Dari mana Rakib Jamari Oh 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 Nurul Jadid Oh Iya Iya Nurul Jadid Itu Sebelah Kiri Kalau Saya Dari Jalan Subrantas Kan Ada Meraknya Pinggir Jalan Ada Nurul Jadid Terima Kasih Ustadz Ya Assalamualaikum Hari ini Jumat Tanggal 25 November 2002 Saya Bertugas Khutbah Jumat Sebentar Lagi Di Masjid Nurul Jadid Jalan Delima Delima Kejamatan Kecamatan Pakan Kecamatan Tampan Pekan Baru Riau Indonesia Tadi itu adalah Gharimnya Untuk memastikan Kedatangan saya Mengingat Mengingat Sekarang Sudah Pukul 10 30 Sedangkan Waktu Jumat Masuk Lebih cepat Daripada Yang biasa Jam 12 Lewat Sekian Menit Jadi Tidak Sampai 12 30 Karena Itu Diingatkan Jangan Sampai Terlambat Ya Jarak Dari rumah Saya Ke Nurul Jadid Itu Kalau Hitung Kilonya Mungkin Sekitar 20 Kilo Tapi Karena Jalannya Berbelok Belok Banyak Simpang Simpang Yang Dilewati Jadi Lama Juga Apalagi Kalau Jalannya Macet Mudah-mudahan Jalannya Tidak Macet Insyaallah Ceramah Khutbah Pada Hari Ini Berjudul Tentang Judi Online Judi Online Dalam Pandangan Islam Apa Dia Dalam Pandangan Islam Judi Online Pokoknya Judi Apakah Online Offline Sama Haramnya Cuma Lebih Berbahaya Ini Judi Online Orang Bisa Berjudi Di Dalam Kamarnya Anak-anak Bisa Berjudi Di Dalam Kamarnya Saja Dengan Mencuri Uangnya 20.000 Saja Bisa Berjudi Ya Allah Fasilitas Perjudian Sekarang Semakin Mudah Fasilitas Untuk Melakukan Zina Juga Mudah Fasilitas Fasilitas Untuk Mencuri Mencuri Uang Menjadi Hacker Membuka Rekening Orang Lain Juga Mudah Asal Tahu Selahnya Jadi Sekarang Ini Peralatan Yang Dibuat Oleh Manusia Mudah Untuk Berbuat Baik Mudah Juga Untuk Berbuat Jahat Untuk Bunuh Diri Juga Mudah Tapi Untuk Menolong Orang Lain Juga Mudah Masya Allah Karena Itu Kau muslimin Yang Berbahagia Jalan Kemudahan Yang Dibuat Oleh manusia Atas Izin Allah Sekarang Ini Mari Kita Pergunakan Untuk Kebaikan Jangan Dipergunakan Untuk Yang Jahat Khusus Untuk Hari Jumat Itu Mempermudah Tentang Kebaikan Itu Saya Lihat Setiap Jumat Khatibnya Bahkan Masyarakatnya Setiap Jumat Diberikan Nasi Berkah Ada Ikannya Disana Sayurnya Nasinya Bahkan Ada Kue-kuenya Air Minumnya Sekaligus Mudahnya Orang Ini Ditelepon Saja Terungkirim Ke masjid Ini 20 Bungkus Atau 200 Bungkus Nasi Ramas Dengan Airnya Sekaligus Bisa Hanya Dengan Menelpon Saja Transfer Uangnya Langsung Jadi Ya Allah Begitu Mudahnya Orang Untuk Berbuat Kebaikan Nah Begitu Juga Sangat Mudah Orang Berbuat Kejelekan Seperti Rudy Simamura Hanya Hanya Melalui Upload Di Youtube Tentang Caci Maki Terhadap Allah Katakannya Allah Itu Terlalu Hal-hal Yang tidak Pantas Mengaku Tuhan Katanya Gondoru Wajah Tak pernah Mengaku Sebagai Tuhan Ini Allah Lahirnya Abad Ketujuh Mengaku Pula Sebagai Pencipta Alam Macam Mananya Ini Nah Bapak Ibu Sudara-sudara Sekalian Manusia Ini Cara Berpikirnya Berbeda-beda Kalau Tidak Mendapatkan Tuntunan Dari Agama Mereka Jadi Kacau Makanya Agama Dalam Bahasa Sang-Senggarta A Artinya Tidak Gama Kacau Balau Jadi Orang Beragama Itu Tidak Kacau Balau Tidak Kacau Balau Dalam Hal Apa Dalam Tindakan Perbuatan Dalam Hubungannya Dengan Sesama Manusia Dan Hubungannya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tidak Kacau Balau Karena Ada Tuntunannya Tuntunannya Banyak Sekali Dalam Al-Quran Umpamanya Seperti Luqmanul Hakim Menuntun Anaknya Ya Bunaya La Tushrik Billah Hei Anakku Jangan Sekali-kali Engkau Syirik Kepada Allah Inna Syirka La Zulmun Azim Sesungguhnya Perbuatan Syirik Itu Merupakan Kezaliman Yang Sangat Besar Masya Allah Masya Allah Inna Syirka La Zulmun Azim Sesungguhnya Perbuatan Syirik Itu Merupakan Penganiayaan Kezaliman Yang Besar Nah Ada Orang Yang Meneliti Tentang Metode Pendidikan Luqmanul Hakim Menjadi Sebuah Skripsi Yang Penelitiannya Penelitian Pustaka Yang Disebut Dengan Field Reset Oh Kalau Penelitian Ini Penelitian Di Lapangan Kalau Penelitian Tentang Konsep Konsep Ini Ini Namanya Studi Dokumen Ya Studi Dokumen Dokumen Itu Termasuk Buku Buku Majalah Kitab Suci Nah Jadi Tentang Dokumen Dokumen Research Penelitian Tentang Dokumen Nah Itulah Yang Dipelajari Pasal-pasal Di Dalamnya Atau Kalau Ada Undang-Undang Tentang Pasal-pasal Di Dalamnya Kitab Suci Ayat-ayat Di Dalamnya Kalau Ada Keputusan-keputusan Mutamar Keputusan Mui Pasal-pasal Berapa Termasuk Juga Kalau Ada Namanya Juris Prudensi Nah Dipelajari Itu Namanya Juga Studi Dokumen Nah Jadi Ada Orang Yang Melakukan Studi Dokumen Tentang Metode Pendidikan Oleh Nukmanul Hakim Metode Apa Namanya Metode Mau Izo Menasihati Kemudian Dia Memakai Juga Metode Demonstratif Dia Langsung Membawa Anaknya Melihat Orang Sakit Nah Orang Ini Dahulunya Sehat Seperti Kamu Sekarang Dia Sakit Nah Karena Itu Persiapkan Masa Sehat Dan Jangan Sampai Sakit Sudah 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 Dibawanya Melihat Orang Mati Memandikan Orang Mati Orang Ini Hidup Seperti Kita Dulu Sekarang Dia Sudah Mati Tidak Bisa Berbuat Apa Dan Anaknya Mendapat Pelajaran Langsung Demonstratif Langsung Kelihatan Kemudian Dibawanya Anaknya Itu Berjalan Kekuburan Makam Makam Anak Orang Yang Berada Di Dalam Makam Ini Dahulu Sehat Seperti Kita Makan Seperti Kita Sekarang Tidak Bisa Lagi Dia Sudah Berada Di Alam Barzah Alam Kubur Kerana Itu Persiapkan Masa Hidup Sebelum Datang Matimu Periharalah Yang Lima Sebelum Datang Yang Lima Apa Itu Hidup Sebelum Matimu Tidak